Intro Sejalan dengan kebijakan merdeka belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan program prioritas pendidikan di tahun 2021. Dimana salah satu dari program prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum. Program prioritas tersebut diharapkan dapat memenuhi sebagian dari standar nasional pendidikan, diantaranya standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Untuk mencapai standar kualitas lulusan sebagaimana yang diharapkan, tentulah membutuhkan proses pembelajaran yang senada dan dapat menjawab tantangan tersebut. Takpelah evaluasi yang dilakukan pun haruslah bersifat objektif dan menggambarkan kualitas proses pembelajaran yang telah dilakukan di Satuan Pendidikan. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan kebijakan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ini. Asesmen nasional dimaksud merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang akan dilakukan oleh kementerian dalam hal ini Kementikbud Ristek yang diharapkan dapat menjadi instrumen objektif dan komprehensif dalam mengukur kualitas hasil belajar kognitif, hasil belajar non-kognitif, dan kualitas lingkungan belajar pada Satuan Pendidikan. Pertanyaannya, apakah instrumen evaluasi sistem pendidikan yang ada selama ini, sebut saja antara lain ujian nasional, dianggap belum dapat mengukur sekaligus menggambarkan kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan. Apa yang membedakan asesmen nasional dan ujian nasional? Seperti apa laporan hasil asesmen nasional akan disajikan? Sobat SMP, inilah asesmen nasional versus ujian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, jumpa lagi dalam acara Dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi Berbagi Informasi. Saya, Elie Wismayanti, selaku host pada kesempatan ini, merasa senang sekali dapat kembali menyapa semua Sobat SMP di manapun berada. Tema yang kami angkat dalam dialog kali ini tentang asesmen nasional versus ujian nasional atau AN versus UN. Menarik bukan? Ya, tentu Sobat SMP pasti penasaran. Untuk mengupas informasi seputar topik tersebut, telah hadir di tengah kita narasumber yang mungkin sebagian Sobat SMP sudah mengenalnya. Dan sebelum kami perkenalkan siapa narasumber tersebut, kami perlu sampaikan bahwa rekaman podcast atau siniar ini sudah melalui protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah kami sudah melakukan swab antigen, makanya kami berani buka masker. Ini pun jarak kami dengan kru juga cukup aman. dan podcast ini dengan tema AN versus UN akan kami bagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama, kita akan mengupas seputar konten dan substansi dari apa itu AN dan UN. Dan di segmen kedua nanti, kita akan mengupas seputar bagaimana mekanisme dan teknis persiapan pelaksanaan AN tersebut dan bagaimana perbandingannya dengan UN itu sendiri. Baik, Sobat SMP, dengan bangga kita langsung sapa saja narasumber kita yang pertama. Kami perkenalkan seorang ibu yang cantik dan suaranya merdu sekali. Saya kalau dengar beliau ini tidak pernah bosan gitu. Mendengar suaranya, aduh, yang ngantuk jadi melek. Jadi, waduh, pokoknya kalah deh. Cocok ibu merangkap jadi, apa ya, dabar. Baik, langsung saja kita sapa ibu Rahmawati, PhD. Halo, Bu Wati. Apa kabar? Assalamualaikum, Ibu Canti. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Eli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya langsung besar kepala. Alhamdulillah ya, Bu. Kita bersyukur. Kita tetap diberi kesehatan sehingga rencana pertemuan kita untuk menyapa Sobat SMP dan berbagi informasi dalam bincang edukasi ini dapat terlaksana. Injil. Dan, ya, terima kasih, Bu Wati. Dan Sobat SMP, Bu Wati, panggilan akrab dan panggilan sayangnya ini adalah salah satu peneliti ahli media di pusat asesmen pendidikan Kemendikbud Ristek. Ini nomenklatur baru ya, Bu Wati? Nomenklatur baru. Saya dengar-dengar singkatannya cukup seksi ya, Bu? Kadang-kadang kalau ada nomenklatur baru untuk diingat itu kita perlu kreatif ya. Jadi kalau dulu kami namanya Pus Pendi, pendidikannya disingkat dengan Dik. Kalau pusat asesmen pendidikan disingkat dengan Puas Dik, agak susah. Tapi kalau pendidikannya kita singkat dengankan rasanya mudah untuk diingat. Menjadi pusat asesmen pendidikan Puaskan. Wow. Kreatif sekali ya. Jadi tidak hanya kreatif meng-create soal-soal dalam konteks asesmen, tapi juga kreatif membuat singkatan-singkatan supaya mudah diingat dan melekat. Betul. Puaskan. Kalau PAP biasa ya, Bu. Pusat asesmen pendidikan, PAP, A itu sudah biasa. Tapi kalau puaskan, apa ya itu? Ya, betul. Baik. Terima kasih Bu Wati yang sudah berkenan hadir di ruang podcast Direkturat SMP pada hari ini. Dan nanti setelah ini kita pun akan melanjutkan dengan segmen kedua. Baik. Mungkin langsung saja Bu Wati. Sejalan dengan tema yang kita usung pada pertemuan, pada dialog kita kali ini. AN versus UN. Nah, kita tahu bahwa selama ini perjalanan sejarah ujian nasional ini cukup panjang dan ganti-ganti nama. Sama juga dengan kurikulum ya. Kalau dari pertama kali Indonesia Merdeka, kurikulumnya dengan nama apa nanti di sesi kurikulum kita akan mengupas itu dengan nomenklatur yang berbeda, stressing pointnya juga berbeda. Nah, di asesmen ujian nasional pun demikian. Kalau tidak salah ada lebih kurang tujuh kali pergantian nama. Kalau tidak salah ya. Mulai dari ujian penghabisan. Saya enggak tahu siapa yang menghabisin. Kemudian ujian negara. Kemudian ujian sekolah. Kemudian Eptanas. Nah, itu sudah zaman saya Eptanas. SD saya sudah Eptanas itu. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kita seumuran ini Bu. Seumuran ya. Seumuran ya. Seumuran ya. Tapi kayaknya Tuhan saya deh Bu. Ya, kemudian ke UAN. Ujian akhir nasional. Hingga berganti nama ujian nasional. Yang merupakan nama terakhir yang kita kenang. Ya, terakhir ujian nasional ini diselenggarakan pada tahun pelajaran 2019-2020 kemarin. Kalau tidak salah. Yang semula sebenarnya, apa namanya, harusnya terakhir kalau di konsep Merdeka Belajar Pak Menteri, terakhirnya UAN itu 2020-2021 ya Bu ya. Tetapi karena kondisi pandemi, mengharuskan kita terpaksa melakukan rem mendadak sehingga apa yang sudah dipersiapkan, kita tahu persis. Pusmenjar saat itu namanya sebelum menjadi puaskan, untung belum nama puaskan ya Bu, kalau enggak pasti sangat tidak puas. Karena tidak jadi. Tidak jadi. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi akhirnya pandemi memaksa kita untuk menarik rem darurat. Sehingga di 2019-2020 itu adalah terakhir kita melaksanakan ujian nasional. Nah, seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar yang juga diluncurkan pada bulan Desember 2019. Nah, tentu Sobat SMP juga ingin tahu, behind the scene-nya, mengapa dengan dihapusnya ujian nasional, kemudian pemerintah meluncurkan dalam tanda kutip AN atau asesmen nasional. Apa yang mendasari lahirnya kebijakan asesmen nasional tersebut? Pemikiran atau kajian seperti apa yang dilakukan oleh tim Balitbang tentunya dengan arahan Pak Menteri tentunya. Sehingga UN ini lebih tepat diganti dengan AN. Monggo silakan Bu Wati. Terima kasih Bu Eli. Jadi, tadi sudah disebutkan bergonta-ganti nama dari dulu sampai sekarang. Intinya sama, ingin mengevaluasi. Tapi dulu namanya ada ujian, ada etanas. Nah, perubahan yang paling mendasar, sebenarnya ada tiga perubahan. Mungkin saya izin satu persatu. Perubahan pertama yang paling mendasar saat ini, evaluasi dari asesmen nasional itu tidak lagi mengevaluasi individu murid. Jadi, bukan mengevaluasi hasil belajar. Itulah yang selama ini bergonta-ganti nama yang terjadi di sistem pendidikan kita. Pemerintah melakukan evaluasi, tapi evaluasi individu masing-masing murid. Itu yang diubah pada asesmen nasional. Asesmen nasional melakukan evaluasi, tapi evaluasi sistem pendidikan. Yang terkecil unitnya adalah satuan pendidikan, kemudian kabupaten kota, provinsi, dan juga wilayah nasional. Nah, ini yang rasanya kita masih susah move on. Karena apa? Karena saya sendiri ketika mengambil rapot anak saya, masih diminta oleh gurunya untuk membeli buku siap AKM. Tuntas asesmen nasional. Jadi, seolah-olah saya sebagai orang tua diminta mempersiapkan anak saya karena nanti anak saya punya nilai individu dari nilai anak saya sendiri. Padahal itu tidak terjadi pada asesmen nasional. Karena itu adalah perubahan dari filosofi yang paling mendasar bahwa pemerintah tidak lagi mengevaluasi hasil belajar murid, tetapi mengevaluasinya adalah mengevaluasi sistem pendidikan. Bercerita sedikit tentang poin yang pertama, Bu Elia. Kita meyakini bahwa setiap individu itu unik, betul ya? Bu Elia kalau diminta depan kamera berbicara ini yakin, pede. Jadi, kalau dikasih asesmen wawancara, minta pidato, dan lain-lain, saya yakin tidak masalah buat Bu Elia. Tapi sebaliknya, bisa jadi kalau Bu Elia diminta untuk mengisi soal pilihan ganda yang harus rapih, tekun, duduk 2-3 jam, bisa jadi tidak betah. Karena sifatnya lebih ceria, semangat, lebih suka untuk komunikasi kesana-kesini, begitu ya. Artinya, setiap potensi murid itu perlu di-capture oleh siapa. Kalau oleh pemerintah, akan sulit. Bayangkan kalau kita mau buat ujian berpidato untuk 7 juta murid di Indonesia, kemudian hasilnya diminta untuk dilaporkan dalam waktu 1 bulan, terbayang. Yang merekam pidatonya, siapa? Menyimpannya, dimana? Pidatonya harus durasi berapa menit supaya storage-nya itu bisa menyimpan semuanya dengan baik. Kemudian yang mau nyekor wawancara atau pidato satu orang dengan orang yang lain, siapa yang akan memastikan bahwa itu terjadi dengan berkeadilan? Maka, pemerintah tidak bisa melakukan ujian lisan. Yang bisa, multiple choice. Tapi apakah multiple choice itu bisa memotret semua potensi murid? Rasanya-rasanya tidak, gitu ya. Itulah mengapa pada asesmen nasional, pemerintah menyerahkan sementuhnya evaluasi hasil belajar individu murid kepada masing-masing pendidik. Supaya lebih kreatif, caranya macam-macam, bisa mengukur bagaimana murid satu ini lebih mudah untuk berbicara secara lisan, yang satu lebih hebat dalam bentuk tulisan, yang lain lagi lebih mudah dalam bentuk berdebat, dan lain-lain. Yang pemerintah lakukan tidak untuk melihat potensi masing-masing murid, tapi melihat kualitas hasil sistem pendidikan, yang paling terkecil itu adalah sekolah. Itu filosofi yang pertama. Kemudian filosofi yang kedua, perubahan yang mendasar dari asesmen nasional, kita meyakini bahwa kualitas dari sistem pendidikan itu tidak semata-mata dari outputnya saja. Kita meyakini output itu tidak ujuk-ujuk muncul. Pasti ada inputan, ada prosesnya. Inilah yang selama ini kita sadar tidak menyadari. Ternyata kita sangat bertumpu kepada murid. Supaya sekolah kita dinilai bagus, ini muridnya harus pinter. Akhirnya drilling itu terjadinya di murid. Muridnya harus tambah jam, sesudah jam pelajaran, ada jam di pagi hari, diminta buku ini, buku itu dilatihkan. Simulasi, mulai dari simulasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, yang di sekolah diulang lagi. Jadi seolah-olah kualitas pendidikan, kualitas sekolah itu tumpuannya adalah di murid. Padahal kita meyakini bagaimana murid bisa berprestasi kalau dia merasa tidak nyaman di sekolah. Bagaimana murid bisa berprestasi kalau dia di sekolah ternyata bapak ibu gurunya mengajar hanya dengan cara yang sama, berulang-ulang untuk semua murid, untuk semua kelas. Maka di assessment nasional, yang dipotret adalah bagian dari input, dari proses, maupun dari hasil belajar murid. Hasil belajar murid pun kita meyakini saat ini kemampuan hard skill saja tidak cukup. Kita butuh soft skill, karena itu ada survei karakter. Jadi kalau hasil belajar murid, yang secara kognitif itu melalui assessment kompetensi minimum, komponen dari assessment nasional. Hasil belajar murid berupa sosial emosional melalui survei karakter, bagaimana dia kemandiriannya, gotong royong, dan lain-lain. Tapi kita juga mengukur input dan prosesnya melalui survei lingkungan belajar. Dan respondennya tidak hanya murid, tapi ada kepala sekolah dan juga para pendidik. Jadi potretnya lebih utuh. Yang tanggung jawab kualitas pendidikan itu tidak hanya muridnya, tapi semua warga sekolah dengan meliputi aspek yang diukur input, proses, maupun output. Itu adalah perubahan yang kedua. Jadi yang pertama, memisahkan hasil belajar individu murid dengan evaluasi sistem pendidikan. Yang kedua, memotret lebih komprehensif. Tidak hanya bertumpu pada hasil belajar dari murid, tapi bagaimana input dan prosesnya itu yang terjadinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, melepas sekat-sekat kompetensi dari kompetensi yang sifatnya tunjuk hidung. Kalau dulu UN, zaman saya Ebtanas, rasanya sama. Kalau ada nilai matematika siswa yang jelek secara rata-rata di suatu sekolah, dianggap bodoh ya, Bu. Dan enak yang dipanggil guru matematika. Ada apa ini dengan guru matematikanya? Jadi nilai matematika tanggung jawabnya guru matematika. Tapi sekarang, di assessment nasional yang diukur adalah kompetensi mendasar, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi yang itu bisa ditumbuhkan oleh semua guru mata pelajaran. Karakter, kita yakin karakter bukan hanya pekerjaannya guru agama dan guru PPKN. Guru IPA pun bisa menimbulkan karakter rasa ingin tahu, kreatif, dan lain-lain. Jadi tanggung jawabnya semua warga sekolah. Apalagi kalau membicarakan tentang survei lingkungan belajar. Keamanan, meskipun muridnya sangat tertib, disiplin, guru dengan kepala sekolahnya juga sangat menjaga keamanan. Kalau ada warga lingkungan sekolah penjaga kantin saja, yang tidak ikut menjaga keamanan, maka iklim keamanan menjadi tidak baik. Jadi paradigma yang ketiga, betul-betul apa yang akan dihasilkan dari rapot assessment nasional ini merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Tidak lagi hanya tanggung jawab segelintir guru mata pelajaran tertentu atau murid-muridnya saja, tapi semuanya. Jadi itulah bedanya AN dengan UN. Kalau dibanding-bandingkan, kita bisa menyimpulkan AN bukan penggantinya UN. Betul. Tetapi yang pasti dari UN ke AN itu terjadi pergeseran desain system assessment, desain paradigma penilaian seperti itu ya Bu. Signifikan perubahannya. Sangat signifikan. Kalau kemarin mungkin UN cenderung lebih ke high stakes ya. Yang menjadi beban buat siswa, buat guru, buat sekolah. Yang dengan AN ini diharapkan lebih lower stakes ya seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana membangun, apa namanya, mengembangkan potensi yang ada. Bukan sebuah hukuman untuk yang seperti yang kata Bu Wati tadi. Seperti hukuman tunjuk hidung. Kalau hasil UN-nya matematikanya rendah yang disalahkan guru matematika. Muridnya dianggap tidak mampu. Nah ini yang menjadi, yang dikatakan tadi menjadi beban buat siswa maupun guru dan sekolah ya Bu. Betul. Dan komitmen itu terlihat jelas dari pemilihan target populasinya. Betul. Kalau dulu biasanya selalu di ujung dari jenjang pendidikan. SMP kelas 9 gitu ya. Kalau sekarang kelas 8. Kelas 8-nya pun di tahun ajaran baru. Karena harapannya proses atau kinerja itu bukanlah saya terhadap orang lain. Tapi saya terhadap diri sendiri. Karena saya terhadap diri sendiri artinya perlu waktu untuk memperbaiki. Kapan waktu memperbaikinya? Ya ketika hasil sudah diterima. Kalau kita mengadakan asesmen nasional ini di penghujung kelas 9. Kita tahu ada kondisi tertentu yang harus diperbaiki. Pada saat mau memperbaiki siswanya sudah lulus. Sudah di SMA. Betul. Jadi tanggung jawabnya SMA. Jadi kita bilang, kita mau memperbaiki. Berdasarkan hasil siswa-siswa yang sekarang ada di SMA. Kita harus memperbaiki ini dan itu. Padahal ini situasinya sudah beda. Betul. Tapi komitmen ini ditunjukkan dengan cara. Sekarang dilakukannya di kelas 8 awal. Nanti ketika di kelas 8 pertengahan semester. Sekolah akan menerima hasil. Dan punya waktu 1,5 tahun untuk melakukan perbaikan. Sehingga jelas sekali. Yang disebut sekolah berkinerja adalah sekolah yang selalu memperbaiki terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak lihat kanan, lihat kiri lagi. Fokus pada dirinya. Apa yang perlu diperbaiki. Dan datanya termutakhir. Masih sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Jadi bisa kita simpulkan kalau UN itu mengukur hasil. Yang belum tentu hasil baik itu karena sebuah proses di internal satuan pendidikan baik. Bisa jadi karena stimulasi dari luar. Dari upaya orang tua, ngasih bimbel, les, kursus dan sebagainya. Tetapi dengan AN kita mengukur proses. Proses yang baik insya Allah tidak akan mengingkali hasil. Begitu ya kata pepatah ya Bu. Amin, amin. Iya, baik Bu Wati. Saya menarik sekali gambaran kronologis lahirnya AN dan kebijakan pemerintah yang menghapus ujian nasional. Kalau kita kembali lagi ke payung hukum tertinggi di bidang pendidikan. Undang-undang SISDiqnas nomor 20 tahun 2003. Di mana, kalau tidak salah di pasal 36 ayat 1. Di sana dinyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan itu dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Yaitu dengan memperhatikan keberagaman dari satuan pendidikan, keberagaman potensi daerah, dan keberagaman peserta didik. Artinya itu tidak bisa kita mengadjust sesuatu itu hanya dari satu perspektif saja. Kita harus melihat keberagaman tersebut. Nah, apakah kebijakan AN ini selain tayung secara undang-undang juga memang sangat kuat, ditambah lagi hiruk-pikuknya, pro dan kontranya, atau kontroversinya kebijakan UN selama ini, setidaknya dalam beberapa artikel yang kami baca itu, yang saya baca, ada lebih kurang tujuh pasal yang kita dianggap melanggar undang-undang SISDiqnas. Ya, mulai dari bahwa UN itu kan hanya mengukur kognitif saja. Padahal yang seharusnya mencakup tiga aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian harusnya mengukur sesuai dengan keragaman tadi, kemajemukan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang berkewajiban melakukan penilaian hasil belajar itu bukan pemerintah, tapi guru seperti yang tadi disampaikan Buwati. Dan ada beberapa pasal lainnya. Nah, apakah kontroversi ini juga turut melatar belakangi lahirnya sebuah kebijakan AN? Code and code untuk menggantikan UN. Apapun, walaupun secara desain memang berbeda UN dan AN. Tetapi AN muncul dengan dihapuskannya UN. Tapi itu dalam tala kutip tadi. Menggobu Wati. Sebenarnya sebuah kebijakan itu sudah sangat biasa ada yang pro dan ada yang kontra. Betul. Ketika peluncuran episode pertama Merdeka Belajar di Desember 2019, yang kontra dengan asesmen nasional juga banyak. Salah satunya yang kita mungkin perlu sama-sama mewaspadai, apakah ada pengaruhnya terhadap motivasi belajar murid? Betul. Karena tidak menentukan kelulusan juga. Tidak menentukan kelulusan. Tidak semua murid akan menjadi sampel asesmen nasional. Kemudian kita tahu akan lebih mudah biasanya ya, bagi murid mendapatkan nilai baik kalau yang membuat asesmen itu gurunya, daripada mendapatkan nilai baik kalau asesmen itu dibuat oleh pemerintah. Betul. Jadi pro kontra itu pasti ada. Tapi kalau untuk kebijakan secara holistik, bagaimana mereformasi, evaluasi sistem pendidikan di Indonesia, itu sebenarnya betul-betul berkaca dan bercermin dari pengalaman banyak negara. Apakah dengan kita membuat suatu sistem ujian nasional yang terstandar, satu standar dengan satu cara untuk menentukan nasib setiap individu murid itu bisa berimplikasi kepada suatu kemajuan sistem pendidikan yang sistemik, seperti itu. Apakah pemerintah cukup hanya melihat informasi dari hasil belajar murid atau kita memerlukan informasi yang lain, yang terkait dengan lingkungan belajarnya seperti apa, manajemen sekolahnya bagaimana. Jadi sebenarnya lebih kepada isu-isu yang lebih strategis, dimana pada saat ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang lain yang diperlukan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan suatu policy yang lebih komprehensif. Jadi kita tidak bisa hanya ingin siswa kita bisa ini bisa itu, tapi kita harus membuatkan scaffolding untuk setiap siswa untuk mencapainya. bagaimana pembelajaran dari gurunya, bagaimana manajemen dari kepala sekolahnya, bagaimana well-being siswa termasuk well-being guru, itu semua yang betul-betul menjadi kesadaran dari pemerintah untuk menghasilkan suatu reformasi sistem assessment di Indonesia. Terlepas dari memang betul ada isu-isu sejumlah pelanggaran dari kita melakukan UN. Tapi kalau itu yang dijadikan isu utama dengan adanya AN, rasa-rasanya mudah juga membolak-balikan itu kemudian, berarti AN juga melanggar ada ayat-ayat dan pasar-pasar tertentu. Betul. Iya. Baik, ini saya bertanya jawabannya opini ya Bu ya. Iya. Jadi bebas saja. Sekali lagi, Sobat SMP ini jawabannya opini kok. Jadi jangan diperdebatkan. Iya, kita tahu bahwa UN itu atau yang awal-awal disebut dengan ujian penghabisan, itu kan baru mulai tahun 1950 ya Bu ya. Jadi setelah lima tahun Indonesia merdeka, maka dilakukanlah ujian di level nasional yang disebut dengan ujian penghabisan. Sementara undang-undang SISDICNAS itu lahir tahun 2003. Kemudian yang sekarang, dengan kondisi era 4.0, kemudian kita benchmarking dengan negara-negara maju, maka kita menganggap kebijakan pengukuran hasil pendidikan di skala pemerintah atau nasional itu sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau kita, saya bertanya pendapat Bu Wati, apakah Bu Wati setuju mengatakan bahwa UN dan adik-adiknya yang sebelumnya itu bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi memang kebutuhan yang kontekstual di masanya. Saya setuju sekali. Jadi ketika tahun 2003 pertama kali UAN dicanangkan, sebelumnya itu adalah masa-masa di mana hasil belajar murid betul-betul menjadi ranahnya satuan pendidikan. Jadi sepenuhnya dikembalikan ke satuan pendidikan dan kita tidak punya kontrol melihat bagaimana capaian satuan pendidikan secara nasional. Itu yang melatar belakangi kenapa AN tetap ada atau diwajibkan untuk satuan pendidikan. Betul ya? Tapi tidak wajib untuk murid. Betul. Karena sebelum UAN tidak wajib untuk murid, tidak wajib juga untuk satuan pendidikan. Sehingga rasa-rasanya kita tidak bisa memastikan apakah satuan pendidikan itu on the track gitu ya, pada jalan yang benar. Dan akibatnya ketika pertama kali UAN itu diselenggarakan, itu kan sebenarnya dengan asumsi bahwa pemerintah ingin tahu. Dengan dibebaskan sekian tahun, semuanya dikembalikan kepada ranah satuan pendidikan, kondisi pendidikan kita seperti apa. Dan saya ingat sekali ketika UAN pertama kali, yang jadi batas kelulusan itu angka 3,00. Sangat rendah. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata yang nilainya di bawah 3,00 itu kan tidak hanya 5, 7, 10 persen. Tapi sampai cukup banyak. Cukup banyak, puluhan persen. Dan itu seperti shock terapi. Dan di terakhir masa UN pun paling tinggi hanya 5,5 ya Bu? Betul. Tapi shock terapi itu, itu yang kemudian mungkin terlalu lama proses terapinya. Memang maksudnya terlalu lama itu seperti apa? Bukan terapi tentang perbaikannya. Tapi kemudian yang ditindaklanjuti, dan ini harapannya tidak terjadi di assessment nasional, semua guru, kepala sekolah, dinas, itu tergopoh-gopoh mereplikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya mereplikasi bagaimana? Dapat angka 3 itu susah, padahal soalnya hanya pilihan ganda. Akhirnya itulah yang dilakukan baik untuk kuis di sekolahan, ulangan harian, ulangan semesteran, ulangan kenaikan kelas, sampai ulangan lainnya itu semuanya menggunakan soal pilihan ganda. Karena yang dipotret di UN mata pelajarannya tertentu, akhirnya yang difokuskan juga hanya mata pelajaran tertentu. Jadi mereplikasi apa yang dilakukan pemerintah, padahal kita tahu pemerintah itu punya banyak keterbatasan, dan itu dilakukan sampai belasan tahun, sampai keakhir 2019, itulah yang menyebabkan isu relevansi itu muncul. Apa masih relevan? Kita kan perlu catch up. Di sebagian sekolah mungkin relevan menanyakan yang sifatnya sangat substansi, sangat to the point tentang knowledge matematika, knowledge basal Indonesia, jadi hanya level-level kognitif yang rendah. Tapi di sekolah lain, di mana nilai UN itu sudah kayak sikat habis, ada beberapa SMP tertentu yang saya paham betul, nilai 9 itu obral, 9 dari skala 10. Berarti mereka perlu tantangan lain dong. Akhirnya kita muncul lah, 2016 itu higher order thinking skills. Soal-soal UN itu ada hots. Sebenarnya itu adalah salah satu cara bagaimana kita memunculkan relevansi ke dalam konteks ujian nasional. Tidak cukup hanya knowing, harus sampai ke reasoning. Tapi tetap ada keterbatasan. Tidak bisa pakai soal isai, tidak bisa pakai soal lisan, tidak pakai soal praktek. Dan ada hal lain yang terlepas, kita tidak mengukur input maupun proses. Jadi pada saatnya itu tepat. Tetapi mungkin relevansi itu perlu dievaluasi lebih cepat. Tidak sampai belasan tahun, mungkin tiga tahun sekali, kemudian empat tahun sekali, ditambahkan lagi komponen lain, ditambahkan komponen lain. Dan itu sebenarnya dilakukan di UN. Ada hots, beralih ke computerized based assessment, itu juga salah satu upaya supaya meningkatkan kualitas dari hasil UN itu sendiri. Nah sebelum saya lanjut dengan pertanyaan berikut, ini saya dapat bocoran nih. Sebenarnya dari narasumber kedua, tapi saya belum mau sebut dulu, biar Sobat SMP penasaran siapa sih narasumber di segmen kedua. Tapi ini saya dapat bocoran nih. Hari ini adalah hari istimewa ya buat Bu Hati. Saya dengar-dengar ini adalah hari ulang tahun Ibu Rahmawati, PhD. Selamat ulang tahun, Barakaullah. Salam dari jauh Bu Hati. Semoga selalu sehat, panjang umur, makin sukses, makin menebar banyak kebaikan di dunia pendidikan. Amin ya Rabbul Alami. Sobat SMP jangan lupa ya, berikan ucapan selamat untuk narasumber kita Bu Hati. Silahkan tulis di kolom komentar, ucapan selamat untuk Bu Hati. Dan doain juga, saya panjang umur. Amin. Ya, saya masih lama, tapi Ibu Januari nanti. Terima kasih Bu Hati. Alhamdulillah, di hari bahagianya beliau berkenan hadir. Pasti ada acara yang mungkin dipending nih, demi memenuhi undangan direktoran. Enggak. Kehormatan bagi saya, di hari ulang tahun, di hari milat ya, bisa bertemu dengan teman-teman, menyapa semua Sobat SMP. Kalau boleh tahu yang jalan 17 tahun, yang larinya berapa Bu? 17 plus plus. Kayak pajak ya Bu. 17 plus plus. Sudah progresif ini. Alhamdulillah, kita tetap diberikan kesehatan ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Hati, kembali kita bicara, masih dalam tema AN versus UN. Bicara tentang relevansi, tadi Ibu beberapa kali menyebut relevansi. Oke, relevansi yang dimaksud di sini, maksud saya begini, ada sebagian dari daerah itu, bahkan sebenarnya masih mengharapkan UN itu ada. Mengapa? Kita menyadari disparitas kualitas pendidikan itu masih sangat beragam di Republik Indonesia. Kita belum seperti negara-negara yang maju, yang hampir merata kualitasnya. Ada yang bagus sekali, ada yang middle, ada yang masih sangat tertinggal. Nah, pada saat terjadi mutasi atau membutuhkan proses yang membutuhkan sebuah pengakuan, katakanlah kalau jenjang SMA untuk dapat melalui jalur undangan keperluan tinggi. Biasanya kalau tidak salah itu ada zona-zona warna, mana sekolah-sekolah yang dalam kategori lulusannya ini bisa dikatakan memang valid nilai sekian. Ada yang mungkin nilainya agak royal atau seperti itu. Atau dari SMP ke SMA juga, walaupun dengan kebijakan zonasi itu sekarang sudah tidak mempengaruhi lagi. Tetapi tetap ada jalur prestasi. Tetap ada jalur prestasi. Nah itu, bicara tentang jalur prestasi, kalau misalnya sudah ada sebuah stereotype atau label terhadap sekolah tertentu, wah jangan percaya deh sekolah itu nilainya segitu belum tentu kualitasnya sama. Sehingga ada kekhawatiran dari beberapa pihak stakeholder pendidikan yang sebenarnya masih berharap ujian nasional atau sejenisnya itu masih ada. Tapi mungkin bentuk-bentuk soalnya tidak hanya mengukur knowingnya saja, tetapi lebih kepada bagaimana pengembangan soal-soal untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang disajikan tersebut lebih mengukur kompetensi, literasi, dan numerasi. Nah mengapa waktu itu kita tidak berpikir? Atau sudah terpikir tapi akhirnya tetap diambil, oke mengukur proses memang bagus. Tapi di jenjang akhir itu sangat dibutuhkan. Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan misalnya yang non-formal atau pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mungkin secara kelembagaan kualifikasinya punya catatan ataupun ya... Prosesnya diragukan. Diragukan, seperti itu. Bagaimana menurut Bu Wati terhadap harapan masyarakat, sebagian stakeholder pendidikan seperti itu? Di sini ada dua isu. Isu yang pertama adalah isu kepercayaan terhadap asesmen yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Betul. Berarti di sini pertanyaan besarnya bagaimana cara meningkatkan kualitas asesmen di satuan pendidikan sehingga semua orang yakin apa yang dikeluarkan sebagai hasil asesmen meskipun yang melakukan satuan pendidikan masing-masing itu menunjukkan kualitasnya. Itu ya. Kemudian isu yang kedua adalah isu kebutuhan asesmen untuk seleksi. Bukan asesmen pemerintah untuk hasil belajar murid ya. Tapi asesmen terstandar untuk dimanfaatkan pada jalur-jalur seleksi. Seperti jalur prestasi, beasiswa, dan lain-lain. Nah, kebutuhan yang pertama ini yang sebenarnya PR kita dari dulu sampai sekarang dan kita akan terus memproses ini menjadi lahan ibadah kita. Kita ingin memastikan bahwa setiap guru tidak lagi bertumpu kepada pemerintah untuk bisa mengetahui prestasi siswanya seperti apa. dan itu sebenarnya bisa menggunakan cara-cara yang jauh lebih kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana penguatan kemampuan guru melakukan asesmen, bagaimana melakukan asesmen yang kreatif dan inovatif sehingga potensi murid itu terpotret itu menjadi salah satu PR kita. Tidak hanya di pemerintah, tapi juga di ekosistem pendidikan. Kemudian yang kedua itu masalah tentang kredensial. Kredensial itu pengakuan individu. Dimana-mana pengakuan individu itu akan dilakukan oleh yang membutuhkan. Betul ya? Itu mungkin yang salah kaprah dengan UN. Kalau saya rumahnya di sebelah sekolahan dan saya ingin ke situ tanpa melalui jalur prestasi tidak harus juga saya harus ikut ujian dari pemerintah. Betul. Tetapi kalau saya membutuhkan pengakuan dari pemerintah itulah yang akan dilayani oleh pemerintah. Dan itu sudah disadari. Belum saja Bu. Tapi kebutuhan untuk kredensial untuk seleksi ini akan dilayani oleh pemerintah tapi sifatnya tidak mandatori, tidak wajib. Hanya bagi yang memerlukan. Persis sama dengan ujian kesetaraan. Tidak semua orang butuh disetarakan. Tapi yang memerlukan penyetaraan maka akan dilayani oleh pemerintah. Prinsipnya seperti itu. Tapi sekarang ini kita sedang berbicara tentang asesmen nasional. Ini tidak untuk fungsi kredensial maupun fungsi seleksi. Ini fungsi evaluasi dan evaluasinya adalah evaluasi sistem pendidikan. Baik Bu Wati. Dan ini mungkin jadi PR kita bersama ya Bu. Bagaimana kita menjadikan satuan pendidikan ini bisa mandiri dalam mengembangkan soal-soal yang terstandar, yang berkualitas, yang tidak hanya mengukur kemampuan kognitif tetapi juga skill-nya anak, kemudian kompetensi-kompetensi jenerik antara lain literasi dan numerasi tersebut. Ini PR kita bersama untuk sama-sama kita. Paudasmen, Balitbank, dan GTK. Ini bagaimana menjadikan semua pendidik dan tenaga pendidikan kita, satuan pendidikan kita, peserta didiknya, itu siap melakukan asesmen secara mandiri sehingga menjadi terpercaya. Betul. Baik Bu Wati. Nah selanjutnya, kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar masalah AN versus UN, nah sekarang saya ingin lebih mengelaborasi masalah asesmen nasionalnya sendiri. Kita tidak akan membicarakan hal-hal yang sudah banyak disampaikan atau disosialisasikan melalui berbagai forum kepada para stakeholder pendidikan, mulai dari dinas pendidikan sampai kesatuan pendidikan. Mungkin kita sedikit mengulik agak lebih dalam terkait apa saja asesmen nasional tersebut. Nah seperti kita ketahui bahwa asesmen nasional diukur dengan menggunakan tiga instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah asesmen kompetensi minimum itu sendiri mengukur literasi membaca dan matematika atau kompetensi literasi dan numerasi. Ini sebagian dari Sobat SMP ada juga yang bertanya kepada kami. Termasuk di PP57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, di situ di SKL-nya ditegaskan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar itu ditekankan pada penguatan karakter dan kompetensi literasi dan numerasi. Nah pertanyaannya Bu, selama ini kita mengenal ada enam literasi dasar. Kesebut saja ada literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, dan literasi finansial. Mengapa kita hanya memotret literasi dan numerasi? Sementara di literasi dasar itu numerasi bagian dari literasi, tetapi literasi yang berbasis angka-angka. Nah mohon dapat dijelaskan supaya Sobat SMP lebih clear lagi melihat terminologi yang diusung di dalam asesmen nasional ini. Jadi literasi, betul tadi literasi, kalau kita mengatakan literasi ada enam aspek lagi di dalamnya dan masing-masing punya kekhususan, punya sesuatu yang spesifik. Mengapa pemerintah memulai dari dua literasi ini, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi? Karena ini yang dianggap menjadi sesuatu yang... Terima kasih telah menonton!